Sementara Nur Syafia Rahma, korban keracunan coklat yang selamat, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Kondisi bocah berusia 5 tahun ini mulai berangsur membaik. Nur Syafia Rahma, Balita yang menjadi korban keracunan coklat ini, masih menjalani perawatan intensif di RSU Budi Rahayu. Meski kondisi berangsur membaik, namun pihak rumah sakit belum mengizinkan pulang karena Syafia masih dalam penanganan tim dokter. Di lain tempat pemilik warung jajan, Marjana, tidak menyangka jika coklat yang dibeli dari toko langganannya memakan korban. Tiga Balita alami dugaan keracunan, bahkan satu di antaranya meninggal dunia. Selama bertahun-tahun menjadi penjual makanan ringan di kampung, Marjana mengaku belum pernah menempatkan musibah seperti ini. Meski kasus tersebut berakhir damai, namun Marjana trauma dan mulai selektif menjual barang dagangan.